Pendeta Katolik Amerika Serikat masuk Islam Dia meninggalkan agamanya karena dia tidak percaya apa yang ia sampaikan Islam adalah agama yang paling cepat perkembangannya di Amerika Serikat Bahkan seluruh dunia Islam terus menjadi perbincangan banyak kalayan Bagaimana tidak, mereka yang masuk Islam adalah orang-orang yang berpengaruh Sebut saja uskup agung, pendeta, pastur, biarawati, suster, artis Dan masih banyak lagi yang lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu-satu di sini Kenapa banyak pendeta yang masuk Islam? Salah satu alasan mereka masuk Islam adalah Karena menemukan jawaban setelah mereka mempelajari Al-Quran Mereka juga mengatakan Islam adalah agama yang nasional dan universal Bisa diterima dengan akal sehat Seperti kisah seorang pendeta Amerika Serikat Yaitu Venter mengumumkan bahwa dirinya telah memeluk agama Islam Kisahnya banyak menunjukkan banyak pihak terutama dari keluarganya sendiri Berikut adalah kisah perjalanannya menuju Islam Lahir pada tahun 1955 di negara bagian Carolina, Utara Amerika Serikat Dan dibesarkan di Los Angeles, Craig Dibesarkan dari keluarga Kristen Katolik yang taat Orang tuanya sendiri menginginkan anaknya menjadi seorang pendeta Craig disekolahkan di sekolah Katolik Dengan harapan cikal bakal ilmu yang didapatkan di sekolah itu bisa mengatanya menjadi seorang pendeta Sebelum mengenal Islam Craig adalah seorang imam dan seorang dosen agama beberapa universitas di Amerika Serikat selama satu dekade Seiring waktu berjalan, Craig mulai menyadari bahwa dirinya dalam kekosongan spiritual Dia mengatakan Saya memang percaya Tuhan Tetapi ada sesuatu yang tidak beres Informasi yang saya ajarkan kepada murid-murid saya setelah itu tidak masuk akal bagi saya Jadi saya menghabiskan sebagai besar hidup saya untuk mencari Dan mencari Saya dulu mengajak di seminari Tetapi saya tidak percaya apa yang saya sampaikan Saat itu dia mulai meninggalkan agamanya dan mulai mencari-cari agama yang mana yang benar Kisah perjalanannya masuk Islam berawal ketika ia berada di San Francisco pada tahun 2004 Menghadiri konferensi pendamaian dunia dan secara tidak sengaja Dia bertemu dengan Eysin Chekebi Bayrou Cucu perempuan rumi generasi kedua-dua Dan Eysin mengundang Craig untuk berkunjung ke negaranya di Turki Pada tahun 2005 Craig berkunjung ke Turki atas undangan Eysin Dan disinilah seorang pendeta, seorang dosen agama di beberapa universitas Mulai menemukan suatu calang kebenaran Yang selama ini dia cari-cari Kesempatan inilah tidak dia sia-siakan Craig selama tinggal di Turki Ia mulai mempelajari Al-Quran dan sejarah Islam Pada tahun 2006 ia memutuskan untuk masuk Islam Dan dia memutuskan untuk menetap di Turki Ia mengatakan bahwa Turki lebih baik daripada tinggal di Amerika Serikat Di saat kepindahannya, seorang darwis muda atau pengikut rumi bertanya tentang keluarganya Dan dia berkata Orang tua saya sudah meninggal Dia menetapku dan berkata Kami adalah keluarga mu Suatu ucapan yang menyentuh hatinya Dan itu adalah salah satu hal yang terpenting bagi saya untuk menetap di sini Pendeta Katolik Amerika Serikat masuk Islam Dia meninggalkan agamanya karena dia tidak percaya apa yang ia sampaikan Islam adalah agama yang paling cepat perkembangannya di Amerika Serikat Bahkan seluruh dunia Islam terus menjadi perbincangan banyak halayan Bagaimana tidak Mereka yang masuk Islam adalah orang-orang yang berpengaruh Sebut saja uskup agung Pendeta Pastur Biarawati Suster Artis dan masih banyak lagi yang lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu-satu di sini Kenapa banyak pendeta yang masuk Islam? Salah satu alasan mereka masuk Islam adalah Karena menemukan jawaban setelah mereka mempelajari Al-Quran Mereka juga mengatakan Islam adalah agama yang nasional dan universal bisa diterima dengan akal sehat Seperti kisah sarap pendeta Amerika Serikat Yaitu Venter Mengumumkan bahwa dirinya telah memeluk agama Islam Kisahnya banyak menunjukkan banyak pihak terutama dari keluarganya sendiri Berikut adalah kisah perjalanannya menuju Islam Lahir pada tahun 1955 Di negara bagian Carolina, Utara Amerika Serikat Dan dibesarkan di Los Angeles, Craig Dibesarkan dari keluarga Kristen Katolik yang taan Orang tuanya sendiri menginginkan anaknya menjadi seorang pendeta Craig disekolahkan di sekolah Katolik Dengan harapan Cikal bakal ilmu didapatkan di sekolah itu bisa mengantarnya menjadi seorang pendeta Sebelum mengenal Islam, Craig adalah seorang imam dan seorang dosen agama beberapa universitas di Amerika Serikat selama satu dekade Seiring waktu berjalan, Craig mulai menyadari bahwa dirinya adalah kekosongan spiritual Dia mengatakan Saya memang percaya Tuhan Tetapi ada sesuatu yang tidak beres Informasi yang saya ajarkan kepada murid-murid saya setelah itu tidak masuk akal bagi saya Jadi saya menghabiskan sebagai besar hidup saya untuk mencari Dan mencari Saya dulu mengajar di seminari Tetapi saya tidak percaya apa yang saya sampaikan Saat itu dia mulai meninggalkan agamanya dan mulai mencari-cari agama yang mana yang benar Kisah perjalanannya masuk Islam berawal ketika ia berada di San Francisco pada tahun 2004 Menghadiri konferensi perdamaian dunia dan secara tidak sengaja Dia bertemu dengan Esin Cikebi Bayro Cucu perempuan Rumi generasi kedua-dua Dan Esin mengundang Craig untuk berkunjung ke negaranya di Turki Pada tahun 2005 Craig berkunjung ke Turki atas undangan Esin Dan disinilah seorang pendeta, seorang dosen agama di beberapa universitas Mulai menemukan suatu jalan kebenaran Yang selama ini dia cari-cari Kesempatan inilah tidak dia sia-siakan Craig selama tinggal di Turki Ia mulai mempelajari Al-Quran dan sejarah Islam Pada tahun 2006 ia memutuskan untuk masuk Islam Dan ia memutuskan untuk menetap di Turki Ia mengatakan bahwa Turki lebih baik daripada tinggal di Amerika Serikat Di saat kepindahannya, seorang deroris muda atau pengikut Rumi bertanya tentang keluarganya Dan dia berkata Orang tua saya sudah meninggal Dia menetapku dan berkata Kami adalah keluarga mu Suatu ucapan yang menyentuh hatinya Dan itu adalah salah satu hal yang terpenting bagi saya untuk menetap di sini Pendeta Katolik Amerika Serikat masuk Islam Dia meninggalkan agamanya karena dia tidak percaya apa yang ia sampaikan Islam adalah agama yang paling cepat perkembangannya di Amerika Serikat Bahkan seluruh dunia Islam terus menjadi perbincangan banyak kalayan Bagaimana tidak Mereka yang masuk Islam adalah orang-orang yang berpengaruh Sebut saja uskup agung Pendeta Pastur Biarawati Suster Artis Dan masih banyak lagi yang lainnya Yang tidak Selamat menikmati